Selanjutnya menyoroti viral kasus persingkuhan polisi. IPW sebut jika terbukti pelaku seharusnya dipecat dengan tidak hormat. Terkait kasus ini, setelah dilaporkan ke Propam Mabes Pori, pelantaran menikah tanpa izin istri sah, dan disebut sedangnya telah menikah lima istri. AKBP Aris Rusdianto dicopot dari jabatannya sebagai Kapores Muara Enim. Sampai dia foto-foto kamu dipasang-pasang kayak gitu, aku istri kamu loh. Dia siapa? Oke. Sampai menikah, segala macam dipublikasi. Kamu nggak pernah ngejelasin sama aku? Berangkat dari perselingkuhan yang diviralkan oleh perempuan bernama Febi yang mengaku telah dinikahi secara sah, kasus AKBP Aris Rusdianto terus bergulir. AKBP Aris Rusdianto telah dicopot jabatannya. Perjubat lalu posisinya sebagai Kapores Muara Enim resmi digantikan AKBP Andi Supriyadi. Sementara Aris dimutasi menjadi perwira menengah pelayanan masyarakat dalam rangka evaluasi jabatan. Pemindahan karir kepada Kota Poli, yang dimana beliau diberikan jabatan baru di Mabes Poli dan jabatan barunya diisi oleh Kota Poli. Jadi Pak Kapodang menyampaikan ucapkan terima kasih pada pejabat yang lama sekaligus mendoakan. Mudah-mudahan pejabat yang lama sukses di tempat tugas yang baru di Mabes Poli. Kasus ini banyak mendapat sorotan. Indonesian Police Watch atau IPW sebagai lembaga independen yang mengawasi kinerja institusi kepolisian misalnya sebut. Jika terbukti polisi terlibat perselingkuhan seperti ini, harus dipecat dengan tidak hormat. Perselingkuh, kemudian kalau punya isi lebih dari satu, pasti itu pelanggaran berat. Karena penikahan itu harus mengikuti aturan. Artinya dia telah melanggar hukum dan juga melanggar kode etik. Maka kalau dicopot ya sudah benar ya. Sudah benar dicopot. Dicopot dan diajukan nanti ke komisi kode etik ke polisnya. Bisa dipecat ya. AKBP Aris terus diantum menjadi sorotan bahkan viral di media sosial. Setelah seorang wanita bernama Feby Seren terang-terangan sebarkan informasi dan sejumlah bukti perselingkuhan dan pernikahan Aris dengan wanita lain. Feby yang juga menyatakan selama ini tertunda menjadi bayangkari baru mengetahui bahwa ada lagi istri Aris lainnya. Aris kemudian dilaporkan ke Div Propama Bespori lantaran menikah lagi tanpa izin istri sahnya. Serta diketahui telah menikahi setidaknya lima istri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.